Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam seri belajar e-print bagian 7 dan bagaimana register e-print ke dalam pengindeks ruar registry of open access repository miliknya e-print jadi pada permuan sebelumnya kita sudah membahas cara meregister e-print ke dalam beberapa pengindeks yaitu eos, kemudian google schooler, kemudian ada pengindeks global open door untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendaftarkan e-print kita ke dalam pengindeks e-print sendiri e-print itu memiliki jaringan pengindeks namanya ruar sama seperti ojs ojs itu dikembangkan oleh pkp kemudian pkp sendiri memiliki indeks itu namanya pkp indeks sama juga dengan e-print karena e-print ini salah satu software di bawah e-print nah jadi e-print juga ada networknya namanya ruar jadi ini untuk meregistrasikan repository khususnya yang menggunakan e-print oke sekarang kita langsung saja nah jadi teman-teman perlu ketahui kenapa kita harus banyak mendaftarkan repository kita ke lembaga pengindeks karena semakin banyak lembaga pengindeks yang menarik data dari repo kita maka nanti otomatis ini apa akan semakin mudah juga distribusi ya distribusi atau diseminasi konten yang ada di dalam repository kita nah sehingga nanti tentunya bisa meningkatkan e- daya kunjung ke web kampus kita tentunya sehingga tujuan ayahnya adalah bisa meningkatkan ringgit pada webometrik oke sekarang langsung saja kita buka webbrowser kita nah ini repository yang saya kelola di politik negeri Jember oke jadi sekarang tinggal kita searching di google ya misalkan disini roar nah ini kita ketikan aja roar ini roar .eprint.org nah kita lihat tampilannya sama dengan e-print kita cuman beberapa menunya dimodif sesuai dengan kebutuhan oke seperti ini ya nah ini tampilannya registry of open access repository nah jadi ini merupakan roar disingkat roar nah ini merupakan pengindeks miliknya e-print sendiri kita bisa lihat di about nya nah kalau kita lihat sambil nunggu ini beberapa repository dari kampus-kampus atau perpustakaan yang sudah terindeks di roar nah nanti tentunya repository kita jika sudah terindeks oleh roar juga akan muncul disini oke kita lihat disini nah roar ini jadi sama ya jadi miliknya university of southern town ini kemudian dikembangkan lagi ada network nya ya di roar is part of the e-print network jadi merupakan bagian dari e-print ini ya .org ini oke sekarang kalau sudah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus register dulu ya atau seberangkan bisa langsung disini disini ada new entry jadi bisa kita langsung oke kalau tegakannya harus login ya oke ini masalah login dulu bisa mengakses menu jadi berbeda dengan yang open door nanti teman-teman silahkan bisa create account disini kebetulan saya sudah punya account disini oke nanti kita tunggu dulu sebentar dimasih dulu oke jangan lupa ini ya pastikan teman-teman nanti OAI nya aktif ya disini pastikan karena kalau OAI nya gak aktif nanti gak bisa di crawl oleh mesin pengindeks nah ini tinggal diisikan saja teman-teman bapak ibu tinggal disip nya saja kemudian misalnya given nama depannya Muhammad disini Yunus email adresnya ini kemudian masukkan password yang diinginkan kemudian silahkan diulangi disini nah misalkan ini silahkan diulangi kemudian ini di centang oke nanti kalau sudah tinggal nanti klik register ya nanti kalau sudah berhasil register akan ada link verifikasi email yang masuk email yang disini silahkan teman-teman bisa buka email kemudian diklik untuk aktifasi email ya setelah itu aktif langsung bisa digunakan nah karena saya sudah mendaftar dan aktif disini tinggal saya login oke ini login nah ini karena enak ini karena ini menggunakan e-print untuk register nya jadi enak kan kita juga menggunakan e-print ini juga e-print oke ini saya login oke silahkan login menggunakan akun yang telah dibuat nah jadi jangan lupa setelah register tadi cek dulu emailnya akan diminta nanti untuk verifikasi email dengan mengklik tautan atau link nah setelah aktif akunnya di ruar nah baru nanti teman-teman bisa melanjutkan untuk isian metadatanya ya ini saya hapus aja karena saya sempat ngisi tapi enggak saya lanjutkan oke ini biar kosong biar kita mulai dari baru oke ya jadi disini kita bisa pilih entry kemudian kita masih loading oke tinggal new entry ini sudah dimodifikasi file-file nya kita lihat ya ini sudah dimodifikasi ini juga workflow nya sudah kalau yang apel memperbiasakan disini ada tipe kemudian upload detail kemudian subject deposit kalau disini sudah disesuaikan nah ini yang perlu diminta teman-teman disini ada url nah di homepage nya berarti kita copy kan yang ini kita copy kan alamat url dari lantuk kita oke kemudian disini diminta oai mph interface nya oke jadi yang ini oke teman-teman nanti harus pastikan ini aktif dulu oke caranya adalah nah ini kita pastikan aktif oke sebentar ini masih loading oke kalau sudah nanti teman-teman bisa cek di listrik code jadi pastikan data-data koleksi yang telah dimasukkan di e-print disini nanti muncul metadatanya ya itu menandakan bahwa bisa di-crown kalau ada error berarti nanti perlu diaktifasi di oai mph nya oke ini kita lihat ini disini ada title kemudian ada pengarang ini pastikan ini muncul oke sekarang saya copy kan copy tinggal kita next oke kita isikan lagi disini ada repository tipe nya kita lihat disini ada research institutional or department jadi untuk research institutional kemudian multi institusi jadi ini single untuk banyak institusi oke kita lihat dulu yang sesuai oke bisa pilih yang atas ini ya jadi untuk institusi kita pilih aja yang atas oke karena misalnya karena repository itu memang ditujukan untuk yang tugas akhir ini tugas akhir kemudian laporan penelitian jadi bisa kita pilih saja yang ini yang dipenuhi electronic thesis ya karena memang repository itu kan memang untuk tugas akhir oke nah ini langsung muncul tadi karena kita sudah masukkan OAI yang ini langsung di crawl homepick nya ini oke jadi ini titelnya kita ini aja oke disini informasi set kemudian yang deskripsi nya kita jelasin saja oke ini kita copy kan nanti deskripsi jadi kalau yang tidak ada bidang-bidang ini ini bisa kita lewati oke kita masukkan nama organisasi kita disini politik ini menggagi jumlah homepick url nya berarti kita masukkan nama pbc oke nanti jika jika repository ini ada beberapa institusi yang menggunakan jadi bisa nanti disini ditambahin disini oke ini juga diminta ada latidot sama nanti hidup kita isikan saja ini indonesia indonesia oke ini jembar jawa timur oke ini bisa kita lewati tapi untuk mempercepat bisa kita isikan lebih sekali ya oke kita isikan saja yang garis hujur sama garis lintang koordinat ya oke kita akan mencari dulu garis koordinat tersebut sama garis lintangnya ya oke silahkan sambil ngopi juga boleh ini agak lumayan belet ini oke kita ketikkan disini poly poly detnik poly detnik menggeri sumber oke sambil menunggu ini bisa kita cari disini kita pilih apron jadi ini walaupun ini row ini milik apron teman-teman yang menggunakan repo selain apron juga bisa print disini misalkan menggunakan day space nah disini bisa memilih ya saya menggunakan apron kita pilih yang apron oke ini ketama politik negeri jember pastikan yang politik negeri jember ya nah ini kita ini ada apa disini oke pastikan disini tertulis politik negeri jember ini merupakan garis bujurnya yang sampai yang sampai ini yang kesintas tidak tidur sama lo youtube kita simpan dulu di notepad min 8 nah ini ternyata bukan pas di politik nya ya kita klik yang pas ini kita tunggu dulu ini nggak sama belum pas Hai masalah dibutuh kayak gini politik di Jember hai 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 disana kan tak apa-apa sebenarnya ini kan ini masih di area politik pengeri Jember makanya nyerah maksudnya kita Pak cari yang paling pas yang masuk institusinya ya bukan ada unik kerjanya Oke ini menelapan 159 466 nah ini yang terbitnya ini yang terlalu hidup kita juga koma tujuh dua dua empat sembilan kayaknya saya simpan saja sepatutnya saat dibutuhkan biar enggak terlalu kering ini ini nanti ya sekarang kita copy kan hai 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 ketika sudah ini kita isikan titik pilih next hai 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 nah sekarang kita diminta mendukung subjeknya dia kita pilih saja salah satu hai 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 oke misalkan kita pilih kampus sekitar biasakan ada yang kampus ID kan ada yang kampus pendidikan sebagainya gitu nah terlihat jadi sini kalau memang enggak ada yang menggunungi ya paling tak pilih lah yang mewakili semangat ini bisa kosong cuma nanti bisa di ada isi yang harus memang harus diisi gitu oke misalkan sekarang kita pilih aja yang pekerjaan secara umum ya bisa pilih yang all-index bisa bisa buat pilih yang umum Hai harapkan di kami kami kamu saya kan umum ada di-nya pertanian kesehatan pernahkan bagaimana Oke tinggal next hai 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 Nah, di sini ada pembinaan, kita isikan dulu ya, contact email address for repository in case we need further information. Kita masukkan aja email repository yang tadi, saya masukkan aja email repository. Oke, nah gunakan email yang repository ya, gunakan di sini bisa menggunakan email berang jawab atau bisa menggunakan email repository. Oke, kalau punya email repository sendiri ya udah pakai yang ini aja sendiri. Oke, misalkan yang ini saya copykan, paste di sini. Nah, join submission. Oke, ini sebenernya kan kayak untuk pertukaran ya, jadi kayak join, istilahnya join submission. Oke, jadi karena misalkan kita sudah teratur di open door, atau kalau mau diartipan semuanya, berarti nanti ini bisa join, saling-saling crawl. Nah, jadi misalkan open door. Oke, ini kita kosongkan. Sudah, kita tinggal kita lihat saja. Oke, intinya kalau nggak ada tanda bintang, itu bisa dilewatin ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah, tadi kita isikan ini dengan klik deposit item now. Ya, kalau kita ingin melanjutkan nanti di suatu saat tinggal save for later. Di sini sebelum kita deposit, jadi bisa kita klik lagi, bisa kita review kembali. Isian-isian yang telah kita lakukan tadi. Oke, di sini kan bisa kita review, bener nggak gitu. Oke, kalau sudah, ya udah. Kalau sudah yakin, tinggal kita deposit item now. Nah, setelah kita deposit item now ini, sama seperti kita kelola e-print. Nah, nanti kita akan dicek oleh editor. Kita lihat ini, your item will not appear on the public website until it has been checked by an editor. Nah, jadi, depo kita tidak akan pernah muncul di secara public di website kita. Sampai nanti sudah dicek, ya, dan dinyatakan diterima oleh editor. Sama seperti kita yang mengecek ketika ada author sampai ke repository kita. Kita cek kalau sudah sesuai, baru kita publish. Oke, teman-teman, saya rasa sudah selesai. Oke, untuk cara ini, entry-nya, ya. Ini kita bisa lihat isian kita, ini. Nah, di sini ada... Ini. Oke, ya. Ini ada reviewnya. Oke, tinggal kita tunggu saja, ya. Tinggal kita tunggu saja nanti bagaimana proses reviewnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Untuk materi kita pada sesi kali ini. Selebihnya nanti kalau menggunakan open ruar ini, kita bisa cek, ya, perkembangan status dari artikel kita. Tinggal klik manage entry. Nah, di sini nanti akan kelihatan. Di sini dibilang under review. Nah, nanti kalau misalkan sudah terbit, dibilang live archive di sini. Oke, ya. Saya rasa sudah cukup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat menikmati.